Meditasi itu udah sering dibilang gini, gitu, pikiran harus bersih, kalau mau meditasi harus bisa mengusungkan pikiran, meditasi itu bisa bikin tubuh melayang, dan lain sebagainya. Ada juga yang bilang meditasi itu praktek mistik yang aneh-aneh, bahkan ada yang bilang meditasi itu praktek manggil setan. Padahal meditasi sudah diriset oleh sains setidaknya 4 dekade terakhir ini. Apa temuan terbesar dari berbagai riset itu? Temuan terbesarnya adalah, meditasi itu menurunkan tiga stres secara signifikan. Mengapa itu penting? Karena setiap hari, setiap waktu, atau di tempat manapun, stres bisa terpicu atau bisa meningkat. Pemicunya sudah pernah saya bahas di beberapa video sebelumnya. Apa tanda kita sedang mengalami stres? 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, juga sudah ada di beberapa video sebelumnya. Jadi jangan bilang bahwa Anda tidak stres atau tidak bisa stres, karena stres Anda bisa diukur tingkatnya apakah stres ringan, stres berat, atau juga kronik stres, bahkan sudah di tingkat depresi, atau pada tingkat suicidal, atau di tingkat mudah bunuh diri. Jika Anda baca hasil riset tentang apa akibat stres pada fungsi otak, pasti Anda akan mencari cara paling efektif untuk menurunkan tingkat stres Anda. Bahkan tingkat stres yang paling ringan pun, itu buruk bagi fungsi otak karena stres yang ringan bisa berulang-ulang hingga menjadi pemicu stres yang baru. Jadi bagaimana meditasi bisa menurunkan tingkat stres? Di video yang lain sudah saya sebut peran dopamine yang terpicu keluar secara seimbang saat Anda melakukan meditasi. Dopamine ini punya peran penting dalam menjaga fungsi otak Anda. Riset menyebut dopamine ini sebagai neurotransmitter untuk menjamin interaksi antar neuron terjaga, demikian pula interaksi antar bagian penting di otak. Tanpa tingkat dopamine yang seimbang, maka interaksi antar neuron terganggu, demikian pula interaksi antar bagian penting di otak. Nah ketidaksimbangan dopamine ini bisa terjadi setiap waktu karena munculnya stres. Di video berikutnya masih ada beberapa penjelasan sains dari sudut pandang yang berbeda tentang bagaimana meditasi mampu secara efektif menurunkan stres.